Intro Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merwali menggelar rapat koordinasi atau rakor bidang kesehatan masyarakat atau KESMAS tahun 2024 di Hotel Geren Kaviyah Kompleks Kota Terpadu Mandiri, Desa Bawomoni, Kejamatan Bungku Tengah pada Senin 7 Oktober 2024. Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Sekda Merwali Dr. Randus Haji Abdul Wahid Hasan MPD bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta pengendalian penduduk di Kabupaten Merwali. PJ Sekda Abdul Wahid Hasan dalam sambutannya mengatakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud. Perilaku masyarakat yang diharapkan adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, menjaga resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan masyarakat, termaksud penyelenggaraan masyarakat sehat dan aman. Lebih lanjut, Abdul Wahid Hasan juga mengatakan bahwa standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. SPM kesehatan diperlukan strategi dengan mendorong pemimpin pemerintah daerah penguatan kesehatan tim penerapan SPM, dan kalau kesehatan anggaran yang memadai, kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak, monitoring dan informasi depannya, permasalahan penguatan kesehatan di Kabupaten Merwani antara lain, memasuk tingginya angka kematian ibu dan bayi, kasus tanping, kematian akibat penyakit penular dan tidak penular, sehingga menimbulkan debang kesehatan yang signifikan. Akhirnya, jenis kesehatan perlu memperhatikan ini yang ditanya. Mana jenis pelayanan dasar pada SPM Kabupaten atau Kota terdiri atas 12 jenis pelayanan? Untuk itu, dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di Kabupaten Merwani, harus dilakukan penguatan sinergi atau kerjasama lintas sektor antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait. Rakor bidang KESMAS tahun 2024 ini juga menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian, serta menentukan arah kebijakan strategis yang lebih tepat sasaran di masa depan. Dengan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pihak terkait, diharapkan target masyarakat sehat dan aman di Kabupaten Merwani bisa segera terwujud. SPM Kesehatan memerlukan strategi dengan mendorong komitmen pemerintah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.